Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan headline news. Meskipun Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yang mendampingi Ganjar Pranowo, Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan satelim masih solid bersama Poros Prabowo Subianto. Ya ketik barunya kan kalau belum, jadi tadi Kusimin menjamu Mbak Pohon, karena sudah lama agenda ini, Mbak Pohon bikin makan kikil, kikil jombang. Kebetulan tadi malam Ketua Umum acara hall di pesantren Ploso, pagi harinya beli kikil di jombang, dibawa terbang ke Jakarta, siang hari tadi ketemu Mbak Pohon. Itu sih menu utamanya makan kikil. Yang kedua, tambahan menunya Mbak Pohon menyampaikan bahwa Kusimin masuk kandidasi wapres. Dari lima yang disebutkan, yang sebelumnya sepuluh. Itu aja yang ketiga, menu menyakut soal rencana pertemuan Kusimin dengan Ibu Megawati. Tapi sekali lagi, itu semuanya masih dalam kerangka PKB solid, PKB masih kerja keras bersama dengan Gerimra. Jadi opini menyakut soal PKB sudah tergoda, kira-kira belum. Dan posisinya PKB terus menyolidkan kontrak politik yang sudah ditatangani antara PKB dengan Gerimra. Masih belum tergoda, Mas Sudha meskipun tawaran yang disampaikan oleh PDI Perjuangan sebetulnya menggoda juga ini. Cawapres untuk Ganjar Pranowo, salah satu kandidat meskipun ya. Ya belum sih, karena kami dengan Gerimra ini sama-sama butuh. Gerimra butuh untuk memenuhi 20% Presiden Resod, PKB juga sama. Dua-duanya membutuhkan. Baik pada kontak pemenuhan 20% Presiden Resod maupun pada yang lain. Saya menyebutnya Pak Prabowo dengan Kusimin itu duit tunggal. Jadi sama-sama melengkapi. Dua periode Pilpres, dua putaran Pilpres Kusimin, mohon maaf Pak Prabowo kalah, kan kalahnya ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan Jawa Timur, Jawa Tengah adalah adres Kusimin, adresnya PKB. Karena lumbung suara PKB cukup kuat di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi kalau mempertimbangkan itu, ya tentu kita akan lebih memilih yang sama-sama membutuhkan, yaitu Gerimra dan PKB.